Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Haja Safriyati mengunjungi Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Loks Maui pada Sabtu 5 Oktober 2024 untuk meninjau perkembangan kerajinan lokal yang tengah dipromosikan di wilayah tersebut. Dalam kunjungan itu, Safriyati menyoroti pentingnya mempertahankan identitas budaya Aceh dalam setiap produk kerajinan yang dibuat. Safriyati mengakui bahwa meski produk lokal memiliki kualitas tinggi, harga yang cenderung mahal menjadi tantangan tersendiri bagi pengrajin dan pelaku usaha lokal. Sebagai upaya untuk mengatasi hal ini, Safriyati berencana mendorong kerjasama antar kabupaten dan kota di Aceh agar mereka dapat berbagi bahan baku dengan harga yang lebih terjangkau yang nantinya bisa didistribusikan dari tingkat provinsi. Selain itu, Safriyati juga menyinggung pentingnya promosi yang lebih masif. Meski produk lokal memiliki kualitas yang bagus, menurutnya promosi yang dilakukan saat ini belum maksimal. Ia juga mengusulkan agar dekranas dari tingkat kabupaten bisa mengundang pengrajin dari luar seperti dari Pulau Jawa untuk berbagi pengalaman dan selain itu, Safriyati tertarik dengan pendekatan yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur di mana seni menenun sudah masuk ke dalam kurikulum sekolah yang memungkinkan anak-anak untuk belajar kerajinan sejak dini. Terima kasih telah menonton!